Apa yang mendasari saudara ini masuk dalam hidup? Itu untuk mempelajari lagi, mempelajari adik-adik Hindu dan adik-adik. Seorang gadis cantik, bah artis ungkap alasannya, masuk Hindu. Sahabatku Cahaya Dharma, mari bersama kita selalu mensupport para dharmika yang pulang di rumah Dharma. Agar tidak ada kekosongan para dharmika setelah ada di rumah Dharma. Maka dari itu, Cahaya Dharma menyajikan dan memberi informasi terkait para dharmika yang pulang ke rumah Dharma. Sahabatku orang yang menyadari hakikat moksartam jagatita yaci iti Dharma adalah tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini maupun mencapai moksa, yaitu kebahagiaan di akhirat telat, atau jalan untuk mencapai moksa. Maka ia akan kembali ke jalan sana-tana Dharma. Sahabatku Cahaya Dharma tubuh atau badan adalah alat untuk mencapai moksa. Tanpa badan tidakan bisa untuk mencapai moksa. Para dewa pun bila ingin untuk mencapai moksa, maka harus lahir ke dunia dengan mengambil wujud badan manusia. Moksa pada umumnya bisa dicapai setelah meninggal, baik ada jasad atau tidak. Tetapi yang pasti, bila mencapai moksa tidak akan lahir kembali atau berinkarnasi. Ada juga moksa semasa hidup yang disebut dengan jiwan mokti, di mana kondisi jiwa betul-betul bebas dari datarik duniawi. Semasa hidup di dunia, keadaan demikian bukan mustahil bisa dicapai semasi hidup di dunia. Salah satu contoh adalah Maharaja Jenaka dan Maha Ersisuka. Maha Ersisuka adalah putra dari Bagawan Abiyasa. Sebagaimana diketahui, Bagawan Abiyasa mengumpulkan kitab suci weda menjadi catur weda dengan empat murwitnya yang kita warisi sampai sekarang. Intinya, sahabatku, untuk mencapai moksartam jaga titaya caiti dharma, mari kita awali dengan berubah, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai saat ini juga, dalam karma baik. Nah, makin hari makin banyak insan yang menyadari terkait tujuan hidup sejati, yaitu moksa, dan banyaklah yang kembali ke jati dirinya dengan kembali ke agama Hindu. Sahabatku, mari kita simak terkait alasan gadis cantik Mbak Artis memilih pindah agama dengan mengikuti ritual Sudri Wadhani. Kenapa Sudri Wadhani masuk agama Hindu? Karena sudah yakin, dan juga seperti yang saya bilang tadi, sering kembali 15-20 tahun, tiap-tiap tahun di sini, dan sangat-sangat oleh wakil enjoy adat-adat Bali. Selalu kekira-kira juga kunjungi itu. Apakah dengan dasar itu, Sudari Wadhani masuk agama Hindu? Padahal Sudari sudah punya agama tersebut. Apa yang mendasari saudara ini, Mas Yolong. Ini itu untuk menerangi gelap hatiku. Ini itu untuk melajari lagi. Sahabatku, dimanapun berada, mari bersama kita memperkuat serada dan bakti dan pastinya selalu membina para dharmika di Nusantara. Sahabatku, jangan lupa selalu men-support channel Cahaya Dharma dengan like, komen, dan subscribe agar Cahaya Dharma selalu berkembang dalam warta Cahaya Dharma. Sahabatku, banggalah kita yang sudah ada di rumah Dharma, dan mari kita saling selulung sebayantak dalam jalan sanatana Dharma. Sahabatku, memang kalau terkait Sudai Wadhani, Cahaya Dharma selalu mendapat hujatan dari para oknum hipokrit. Tetapi Cahaya Dharma tidak surut dalam membina para dharmika, melakukan ritual Sudai Wadhani, dan memberikan informasi terkait Sudai Wadhani. Maka dari itu, dukungan para sahabat selalu menjadi semangat Cahaya Dharma agar selalu bisa berkarya dalam warta Cahaya Dharma. Sahabatku, terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Salam hormat kami haturkan, salam cahaya Dharma. Selamat menikmati, selamat menikmati. Kau, ku, ku ku, ku, ku ku, ku ku, ku ku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati